Pertama desember 2018, mereka gusur hutang. Sementara kami sibuk dengan Natal. Sibuk dengan Natal, akhirnya kami tidak perhatikan lagi ke hutang di lokasi. Terima kasih telah menonton! 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 usaha, cari, dulu baru bisa kita dapat. Waktu itu tahun 2015 perusahaan ini datang dengan izinnya izin kelapa sawit. Ijin kelapa sawit kumpul kami, masyarakat. Semua kumpul di kampung sebelah. Tapi kami masyarakat tolak. Kami tidak mau karena izinnya izin kelapa sawit. Kami tolak. Setelah itu mereka pulang. Terus mereka masuk lewat Kabupaten Tamrau, lewat dinas pertanian, sudah. Mereka kembali itu tidak kumpul kami lagi untuk sosialisasi atau kumpul untuk kita sepakat. Mereka tidak kumpul. Mereka datang cuma Oknome tertentu saja, satu dua orang begitu. Akhirnya dari Oknome itu mereka yang tanda tangan. ada kepala sukunya sama kepala kampung. Mereka tanda tangan. Sudah. Mereka setuju itu. Setelah itu mereka tanam jagungnya sudah tumbuh. Ini sudah mungkin sedikit tinggi segini. Sudah. Mereka datang sama kami yang lain lagi. Marga yang lain. Mereka datang. Ya. Kami juga izin kerjanya harus di lahan terbuka saja. Kami izinnya di lahan terbuka itu alang-alang. Kalau di hutang kami tidak izin. Akhirnya kita sepakat. Perusahaan juga mau kerjanya di alang-alang. Dan kami masyarakat memiliki wilayah juga izinnya di lahan terbuka. Tidak di hutang. Sudah mereka kerja. Nah waktu itu perusahaan tidak terbuka dengan sekian hektare yang kami harus kerja. Mereka tidak terbuka ke kami. Kami pikir mungkin di sekitar situ saja. lahan terbuka. Sama 17 Desember tahun 2018. Mereka gusur hutang. Sementara kami sibuk dengan Natal. Sibuk dengan Natal. Akhirnya, kami tidak perhatikan lagi.. hutang ini lokasi oh jadi waktu itu ketika Natal ketika orang-orang empur sedang merayakan Natal, perusahaan tanpa sepengetahuan orang-orang empur menebang hutan? iya, sementara kami sibuk kami tidak tahu kami tidak tahu kalau diorang sudah gusur hutang sudah habis karena mereka gusur mereka gusur kami punya hutang yang hutang itu saya yang punya hutang sedangkan marga lain tidak ada marga lain kan diorang cuma punya di halang-halang saya punya hutang yang cukup luas mereka gusur waktu itu ada bapak satu yang di kampung sebelah dia yang lihat dia bilang, ya itu perusahaan sudah gusur hutang habis itu akhirnya saya dengan bapak dan beberapa keluarga kami ke sana kami sempat berkelahi sama yang pegang alat itu eksafator kami berkelahi dan kami sempat cabut kunci ini, kunci eksafator akhirnya yang pegang eksafator ini juga dia pulang kami bawa pulang kunci waktu itu alat-alat negara itu digunakan juga dalam proses perizinan itu dalam temuan kami itu terlihat ada izin yang tidak jauh berbeda dalam waktu singkat itu bupati dan dinas itu pada hari yang sama itu bisa mengeluarkan izin secara bersamaan jadi surat bupati izin lokasi tanaman pangan dan pengelolaan PT BAPP berkasa seluas 19 ribu hektare ini pada 28 September 2015 juga keluar juga surat pemda tamrau atas kajian rencana tanaman pangan ini diduatkan perselamaan contoh lagi juga rekomendasi bupati sorong ke tanggal 24 Mei tahun 2007 juga surat Dupati Manokwari tentang izin lokasi kelapa sawit PT BAPP ini tahun 2000 pada selang hari berikutnya perusahaan ini bisa melakukan mengontrol elit gitu ya mas elit pemerintahan siapa di perizinannya seperti apa gitu ya selamat menikmati kalau bukti yang tanah tangan-tanah tangan sih itu semua ada dari mulai kepala suku suku besar yang diketuai oleh bupati itu berarti PT BAPP menanyakan satu saku ke pemilik tanahnya pemilik tanahnya atau ke kepala sukunya saja ya ke pemilik tanahnya SK pelepasan kawasan utang di PT BAPP 19 demi itu dicabut itu betul nah kita cuma dapat 2300 yang segera kita HGU kan masalah kisah yang mau dicabut mohon lo silahkan bukan pohon nanti tapi yang penting bisa kerja di atas HGU pokoknya sudah hutan dan dorang itu tidak bisa dipisahkan begitu dong merasa kalau tidak ada hutan itu ya dong juga mungkin tidak ada begitu karena hutan sebagai sumber kehidupan kalau ketika kita orang yang sekarang ini macam itu harus itu nge-refresing kalau dorang itu sudah hutan untuk makan, minum dan refreshing tempatnya refreshing begitu hutan untuk makan, minum, dan refreshing iya saya sampai menangis mama menangis dan mama sempat pegang tanah dan saya sumpah ke langit saya bilang kalau memang ini kau punya tanah silahkan kau kerja sementara mereka tebang kayu lengkuah kayu besi kayu matua rubu saja begitu jadi mama sempat menangis saya berteriak bicara berteriak saya menangis saya bilang sepertinya dia tidak menghargai saya karena mungkin saya perempuan karena saya perempuan dia tidak menghargai saya apakah mungkin dia merasa bahwa saya perempuan tidak punya hak atau seperti apa saya juga tidak tahu selamat menangis selamat menangis selamat menangis